Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu api menghanguskan sebagian badan truk. Terima kasih. Terima kasih. Api juga sempat menjalar ke dalam kebun sawit warga. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama satu jam. Petugas mengerahkan dua unit mobil damkar ke lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Akibat kebakaran tersebut, jalan Trans Sulawesi sempat terjadi anterian sepanjang 3 km. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 7 persenil. Berapa lama dilakukan pemadaman akhirnya api padam? Kurang lebih satu jam. Kurang lebih satu jam, Pak? Korban jiwa tidak ada? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Cuma mungkin kerugiannya belum kita bisa tafsir. Tapi mungkin ada sekitar ratusan juta lah. Ratusan juta? Iya. Nah, kendaraan ini dari arah mana mau kemana ini sebenarnya? Kayaknya dari arah Tokoyo mau menuju ke arah bagian Palu. Oke. Dugaan kebakaran sendiri itu diduga itu bagaimana motifnya? Motif yang saya dengar dari percikan api dari aki sehingga memunculkan api sehingga membakar sebagian belakang, sebagian depan mobil. Sabar, Pak, mobil. Sabar. Sabar, rapar.